Sebelumnya saya mungkin sedikit koreksi ya Menurut saya penggunaan istilah kita keluar dari jamaah Itu gak benar, kita tidak keluar dari jamaah Kecuali penggunaannya ditambahi Keluar dari jamaah jokak misalnya Tapi kalau keluar dari jamaah jangan Kita tahu darinya apa ancamannya keluar dari jamaah Kita tahu, jadi kita bukan keluar dari jamaah Tapi keluar dari jamaah yang seperti ini Nah nanti dengan pembahasan definisi jamaah yang akan kita lanjutkan Nanti kita faham betul apakah kita keluar dari mana Jangan sampai ada kata-kata saya sudah lama keluar dari jamaah Enggak, itu kata-kata yang buruk Karena secara darinya kita gak boleh keluar dari jamaah Mua'afikun ya jamaah Kita lanjutkan Lanjutkan Wajian kita sampai pada alaman 13 Pembahasan Pembahasan Madhab yang pertama Dan menjelaskan Kebatalannya Madhab yang pertama Bagaimana? Nanti diulangi oleh Syekh Pembahasannya Bahwa Yang dikatakan jamaah Itu wujud adalah Ketika umat Islam sedunia Itu bisa kumpul jadi satu Di bawah seorang Imam Selagi itu belum wujud Berarti gak ada jamaah Nah disini akan dibahas Kesalahannya dimana Pendapat seperti ini Ladal Kathiri Di sisi kebanyakan minat du'ati Dari para da'i Banyak da'i-da'i yang menyuruhkan ini Di Indonesia pun juga Banyak Khususan Secara khusus Al-mu'asirin Da'i-da'i mu'asir Da'i-da'i sekarang Min ashabil manahid Dari pemilik Metode Atau manhaj Al-da'awiyyah Manhaj da'wah Al-mukhalifah yang menyelisihi sunnah Terkhusus Da'i-da'i Yang metode da'wahnya Atau cara da'wahnya Atau prinsip da'wahnya Menyelisihi sunnah Iktifadun Keyakinan Kalau bahasa kita Kepahaman Keyakinan Akhidah Kepahaman Annahu sesungguhnya Laisa tidak ada Dil muslimina Bagi orang-orang islam Al-yawma pada hari ini Jama'atun jama'ah Yarji'una yang kembali Mereka ilaiha kepada jama'ah Mereka punya keyakinan Bahwa orang islam hari ini Tidak punya jama'ah Yang bisa jadikan rujuan Data wilayati bay'atin Yang memiliki wilayah bay'at syari'atin Yang sesuai dengan syari'at Jama'ah yang memiliki wilayah bay'at Yang sesuai dengan syari'at Wa'annahu dan sesungguhnya Laisa tidak ada Fil ardi di bumi Al-yawma hari ini Apa jama'atul muslimin Jama'atul muslimin Bahwa hari ini Sekarang ini Di bumi Tidak ada jama'atul Muslimin Bil murad disyari'i Dengan maksud syari'at Atau makna syari'at Bil jama'ati dengan jama'ah Artinya Yang gak ada adalah Jama'ah yang dimaksud Dalam syari'at Allati yang warada Terdapat Fil nusus syari'ah Di dalam nasna syari'i Dalit-dalit syari'at Dalit syari'at itu apa saja Dalit syari'at itu adalah Nasnya adalah Al-Quran Al-Hadith Dan ijama'-ijama' Ulama Itu nasna syari'i Apa zikruha Penyebutannya Walhathu Dan perintah ala luzumiha Untuk menetapinya Gak ada itu Wa tahrimul khuruj Dan haramnya keluar Aleyha atas jama'ah itu Jama'ah yang seperti itu Menurut pandangan yang pertama ini Gak ada Sekarang gak ada Di dunia gak ada Wa bina'an Ala hadali'atiqa'at Berdasarkan Keyakinan ini Bina' Bina' itu membangun Membangun atas ini Keyakinan Maksudnya Berdasarkan keyakinan ini Al-Fasidi yang rusak Yujibuna Mewajibkan mereka Ala'l-Ummah Al-Islamiyah Kepada umat Islam Antas'a Untuk berusaha Li'ijadil jama'ah Untuk mewujudkan jama'ah Khasabahadal mafkud Seperti pemahaman ini Al-Bahturi yang batin Seperti pemahaman yang batal ini Dengan keyakinan Yang keliru ini Bahwa sekarang Di dunia Gak ada jama'atul muslimin Mereka mewajibkan Berarti orang Islam Harus berusaha Mewujudkan jama'ah Yang seperti ini Caranya gimana? Caranya adalah Dengan bergabung Kepada kelompok mereka Itu caranya Bahkan Ya rauna Berpendapat mereka As-sa'yah Bada berusaha Fi'ijadihah Untuk mewujudkan jama'ah Wa nasbil imam Dan mendirikan keimaman Al-abi yang umum Mereka anggap sebagai Fardu'ain Fardu'ain Apa Fardu'ain? Wajiban setiap orang Islam Bahkan Menurut mereka Berusaha untuk Mewujudkan jama'ah Mendirikan keimaman Yang sesuai dengan Definisi mereka Itu adalah Fardu'ain Padahal Nasibul imamah Itu Fardu' Fardu'l kifayah Tugasnya para tokoh Tugasnya para ulama Kita yang orang awam Tugas kita apa? Ketika ulama Telah sepakat Para tokoh Telah sepakat Kita ngikut di belakangnya Bukan kok Tugas kita Kapas kita Lentis-lentis Kayak gini Rakyat-rakyat Orang-orang awam Kayak gini Diberi beban Diberi kewajiban Untuk mendirikan keimaman Bukan Hatta tujad Sehingga dijumbai Apa Al-Khilafatul'ama Kekhalifahan yang umum Artinya Kekhalifahan yang mencakup Seluruh Dunia Allati yang tadinu Menetapi Laha Pada khilafah Itu Siapa Al-Ummatu Umat Islam Kulluha Kesemuanya Yang akan ditetapi Akan dikerjakan Oleh semua umat Islam Min adenaha Dari yang paling bawahnya umat Ila aqsaaha Atau paling dekatnya umat Ila aqsaaha Sampai ujungnya umat Dari bumi yang paling dekat ini Dari sini Sampai ujungnya dunia Semua Tunduk pada Kekhalifahan itu Lil-khalifah Kepada khalifah Yang dimaksud Fihan Dalam jamaah itu Bil-walai Dengan kesetiaan Wal-nusrati Dan membantu Menolong Wal-marja'iyah Dan sebagai Marja' Sebagai tempat Rujuan Jadi mereka Menganggap Mewujudkan Keimaman yang Seperti itu Kekhalifahannya Seperti itu Adalah kewajiban Semua orang Islam Sampai orang-orang awam Dan itu caranya Konsepnya seperti apa Konsep yang mereka Tawarkan apa Bergabung dengan Kelompok mereka Wa yatarattab Dan berdampak Berdasarkan Kaidah ini Al-Fasidi Yang rusak Dengan Kaidah Atau teori Yang rusak ini Iktiqadun Fasid Keyakinan yang Rusak juga Dengan adanya Kaidah Yang rusak ini Akhirnya muncul Akidah yang Rusak Keyakinan yang rusak Apa itu Wahuwa Keyakinan itu adalah Andal jama'ah Sesungguhnya jama'ah Wairu mawjudah Tidak ada Al-Anas sekarang Tidak ada Sekarang tidak ada Jama'ah Li-Andal a-ra'ah Karena sesungguhnya Beberapa pendapat Mundu kurunin Sejak beberapa Abad Adidadin yang banyak Lam tattafik Belum pernah sepakat Ala imamin Atas seorang imam Wahidin yang satu Lijami'il muslimin Untuk seluruh Umat islam Bi-akdi Bay'atin Dengan Akad bay'at Syari'atin Yang sesuai dengan Syari'ah Kenapa Bisa dikatakan Jama'ah Sekarang Tidak ada Karena Sejak beberapa Abad Sejak-sejak Runtuhnya Dinasti Abasyah Atau bahkan sebelumnya Dinasti Abasyah itu sudah Kholifahan Sudah Tidak jadi satu Islam ada Kholifahan Di Andalus juga ada Kholifahan Sudah berabad-abad Orang islam Tidak ada Satu imam Yang disepakati Atau ditaati Seluruh umat islam Di dunia Tidak ada Yang ada gimana Umat islam Terbagi menjadi Beberapa Negara-negara Berarti kalau Pandangannya tadi Jama'ah itu Bisa dikatakan Wujud Ketika umat islam Sedunia Sudah bersatu Jadi satu Di bawah seorang Pemimpin berarti Sudah berabad-abad Tidak ada Jama'ah Yang kedua Wa'tiqadu Anna Jama'ah Dan keyakinan Sesungguhnya Jama'ah Guayru mawujudatin Tidak ada Al-ana Sekarang ini Adalah I'tiqadu Fasid Keyakinan Yang rusak Wa mafhumun Khati Dan pemahaman Yang salah Wa'ta'lil Dan Ta'lil Alasan Yang Salah Wa'ta'lilu Dan ta'lil Li'tiqadu Adami Wujud Jama'ah Karena alasan Tidak adanya Jama'ah Al-ana Sekarang Bi'adami Tifaqi Dengan tidak adanya Kesepakatan Jama'il muslimin Seluruh umat islam Al-yawma Hari ini Ala imamin wahidin Atas seorang imam Bi'ad dibayatin Dengan akad Bi'ad Huwa ta'lilun Ma'lul Adalah Ta'lil Apa Alasan Yang ma'lul Apa itu Yang cacat Yang sakit Illahnya Ma'lul Kalau istilahnya Alif Oke Illahnya Sakit Alasannya Cacat Alasan Bahwa Menjadikan alasan Bahwa Jama'ah Sekarang Tidak ada Karena Umat islam Tidak sepakat Dengan satu imam Itu adalah Alasan yang Salah Kita mengatakan Sekarang tidak ada jama'ah Apa alasannya Umat islam Tidak pernah sepakat Umat islam Sekarang terbaju Menjadi beberapa negara Berarti tidak ada jama'ah Itu Ta'lil yang Salah Karena Masalah fikir itu Kalau kita menetapkan Suatu hukum Maka ditanya Apa dalilnya Kalau dalilnya Tidak ada Apa ta'lilnya Dalilnya Tidak ada Ta'lilnya juga Tidak benar Salahnya dimana Haythu Sekiranya Tidak 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 Mengharuskan Atau Bukan berarti Min adami Littifat Dari Tidak adanya Kesapakatan Ala imamin Atas imam Wahidin Yang satu Ada Mujud Di jama'ah Muslimin Tidak adanya Jama'ah Muslimin Zatar wilayah Yang memiliki Wilayah Bai'atin syari'ah Bai'at yang syari'ah Rujur ja'u Yang dijadikan Rujuan Ila'iha Kepada Jama'ah Wa yahrumu Dan keluar Al khuruju Keluar Ala'iha Atas jama'ah Kenapa Alasannya Salahnya Ilahnya itu apa Salahnya Alasannya itu apa Tidak adanya Kesepakatan Semua Orang Islam Sedunia Atas Seorang Pemimpin Itu Bukan Berarti Orang Islam Tidak Memiliki Jama'ah Bukan Berarti Orang Islam Tidak Memiliki Jama'ah Yang memiliki Wilayah Bi'at yang syari'ah Nyatanya ada Nyatanya Ada Di negara Saudi Ada Di negara Negara Islam Orang Orang Islam Di negara Negara Islam Mereka Sepakat Ini Pemimpin Kita Nyatanya Ada Mengatakan Umat Islam Gak Ada Jama'ah Karena Sudah Bertahun Tahun Tidak Pernah Ada Kesepakatan Untuk Muhta'ati Seorang Pemimpin Itu Ta'lil Yang Salah Berakibat Berakibat Atas Keyakinan Itu Adal Yang Sesat Yang Rusak Umur Beberapa Perkara Min Hadarinya Akibat Dari Keyakinan Yang Keliru Ini Banyak Kerusakan Kerusakan Yang Pertama Adalah Ibahatul Khuruj Membolehkan Beruntak Ala Jami'il Hukumat Al-Islamiyah Kepada Semua Pemerintah Pemerintah Islam Kenapa Karena Islam Di negara Itu Itu bukan Jamaah Imamnya Bukan Imam yang Ditaati oleh Semua Orang Islam Di seluruh dunia Berarti kita Boleh beruntak Pemerintahnya Tidak diakui Oleh umat Islam Seluruh dunia Berarti boleh beruntak Pemerintah Indonesia Walaupun Orang Islam Dia gak diterima Oleh umat Islam Seluruh dunia Berarti kita Boleh beruntak Hatal hukumah Al-mamlaka Al-Arabiyah Al-Saudiyah Sampai Pemerintah Saudi Arabia Juga dihukum Begitu Itu bukan Pemerintah Yang diakui Oleh seluruh Umat Islam Dunia Berarti boleh Beruntak Yang gak boleh Beruntak itu Kalau berdasarkan Pemahaman yang tadi Yang keliru tadi Adalah Pemerintah Islam Yang Diakui oleh Umat Islam Seluruh dunia Baru itu Gak boleh Beruntak Nah Berarti Karena sekarang Tidak ada Pemerintah Islam Yang diakui oleh Seluruh umat Islam Di dunia Berarti Boleh dong Beruntak kepada Pemerintah-pemerintah Islam Di negara-negara Islam Itu boleh Bahaya gak Super bahaya Lianal Muslimina Karena Terima kasih